Hal tersebut diungkapkan pakar akuntansi dan ekonomi Prof. Wayan Ramante. Melihat pelemahan rupiah saat ini yang disebabkan tekanan ekonomi global, terutama karena adanya kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, menurut Wayan Ramante, dampak krisis Yunani dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi faktor lain yang menyebabkan mata uang Garuda goyah dan menembus 13.539 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di tingkat nasional, perekonomian kita juga pertumbuhannya kurang mengembirakan. Terbukti dari salah satu indikator dari perekonomian kita, nilai tukar kita, yang rupiah saat ini di atas 13, bahkan mencapai 13,5. Karena itu pada akhirnya menyulitkan. Secara rata-rata dampak dari kenaikan dolar yang sangat signifikan itu, pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita melemah. Prof. Ramante meyakini pemerintah Indonesia akan dapat mengantisipasi pelemahan rupiah dengan secara aktif mengevaluasi harga barang pokok menyangkut produksi, menggerakkan sektor kreativitas sehingga mengurangi impor dan mengajak masyarakat untuk lebih cinta produk dalam negeri. Kontrolabel itu oleh pemerintah misalnya, itu hendaknya kita stimulus berupa pencairan dana-dana pemerintah yang saat ini persentasenya sangat rendah, itu segera dilakukan. Harus ada crash program ke arah itu. Supaya kita tidak tergantung terlalu tinggi terhadap negara luar, kita harus misalnya membiasakan menggunakan. Mengutip Gainscope FX, rupiah melemah ke level 13.528 per dolar AS pukul 8.58 WIB. Tercatat penutupan nilai tukar rupiah pada perdagangan kemarin berada di level 13.539 per dolar AS. Sedangkan pada pembukaan rupiah berada di level 13.501 per dolar AS. Pantauan nilai tukar kurs rupiah dan dolar tersebut adalah berdasarkan pada harga sport pasar mata uang yang sebenarnya.